Engkau menerima gadeh dari saudara-saudaramu. Engkau merangkos paktian orang-orang yang melarat. Para orang yang gahusan tak kau beri minum air. Orang yang kelaparan tidak kau beri matam. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Lalu nyatin jatuh kau rumukan. Berlaku harama terhadap dia supaya engkau tentramu dan mentoleh keuntungan. Terima apa yang diajarkan mulutnya dan tarulah firmanya dalam hatinya. Buah-buahan beberapa ayat dari Ayub Rakan itu. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub Pasal 22. Judul besarannya adalah Elifaz memanjurkan supaya Ayub berkobat. Ya, setelah Ayub mengucapkan kata-katanya dalam pasal 21. Yang ditulis dalam pasal 21. Elifaz menyimak semuanya itu. Kemudian berkesimpulan bahwa harusnya Ayub bertobat. Bahwa karena ia telah kesal, dia telah merendahkan teman-temannya dan juga Ayub bersifat membela dirinya dihadapan sesama manusia dihadapan teman-temannya. Walaupun ia sendiri mengakui bahwa ia tidak sanggup berhadapan dengan Allah atau sama kasih atau tangkali. Dalam keadaan yang seperti itu, dia merasa bahwa apa yang dialami oleh dirinya terjadi akibat dari perlakuan Allah yang tidak adil pada dirinya. Yes, itu Elifaz melihat bahwa Ayub sebetulnya tidak berguna apa-apa dihadapan Allah. Ya, tidak ada manfaat sama sekali. Elifaz menyimakkan bahwa model Ayub adalah model yang sama dengan orang-orang pasif, orang-orang yang harus tercobat. Kita lihat di sini ada tudingan bahwa kejahatan yang besar, kemudian melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang miskin dan orang melarat, kemudian menutup mata terhadap orang-orang yang membutuhkan, kemudian menggunakan, menyalahgunakan kuasa dan kepuasaan. Kemudian, ya, orang yang datang pada dirinya tidak peduli, janda-janda tersepergian, tangan hampa, dan seterusnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka menurut Elifaz, Ayub harus bertobat dari semua keseluruhan-keseluruhan itu agar dia mengalami pengelihatan dari kita. Nah, ketika konteks ini bahwa berlaku-laku haramah karena biasa, supaya mengalami pengelihatan dengan dengar didikan firman, didikan alam oleh firman, dan mencoba isinya kunci dari ketidakadilan dan apa yang dilakukan selama ini. Selain itu tidak boleh terjadi lagi. Setelah sedara dalam komunisian, setelah sedara dalam Tuhan, dalam konteks itulah, tiba-tiba kita memperhatikan apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak orang membela diri beda penyesal manusia, bahkan menunjukkan diri orang yang terbaik di bidang komunitas dan masyarakat. Tapi yang pasti, kalau tahu semuanya itu, bisa saja orang menutupi kejahatan, kelaliman, keperlukan, dan juga selenang-selenang penyelagudaan, penyelagudaan, keperlukan, dan hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut. Bukan kalau melakukan ini dan itu, orang tidak tahu akan terjadi kejahatannya, atau penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Nah, setiap tidak sadar, banyak orang seperti itu. Bisa terpukau, atau orang yang melihat, dia terpukau dengan diri seseorang, menggantikan diri seseorang, padahal dia bisa menyimpan dalam masing-masing kelaliman, kejahatan, dan juga penyimpangan. Bahkan, terlalu pelit untuk membantu orang lain, atau membiarkan orang terkecer, terhindar, terhindari, terlupakan, bahkan melakukan penindasan. Terlalu pelit untuk menyimpan dalam masing-masing kelaliman, dan juga menerima didikan yang namanya Tuhan, menaruh sirman dalam hidup, dan hidup dan kehidupan dalam masing-masing, dan juga menunjukkan kecepatan. Kecepatan diri sendiri, dan memperlukan kemampuan kemampuan, dan memperlukan pola hidup, gaya hidup, yang terlukan Cuhan. So, selamat menikmati,